Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Dr. Neville Muskita meminta kepada warga Merauke yang pernah mengikuti kegiatan Ijtima Ulama di Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan pemeriksaan di RSUD atau puskesmas terdekat. Permintaan ini karena banyaknya kasus COVID-19 di Jayapura, salah satunya lewat kluster Ijtima Ulama di Goa. Neville menegaskan meski telah melewati masa inkubasi 14 hari sejak kegiatan tersebut, namun masih banyak ditemukan gejala COVID-19 dari kluster Goa dan beberapa di antaranya positif COVID-19. Lewat media terkait dengan masyarakat Merauke yang mungkin atau bukan mungkin ya, yang mengikuti kegiatan yang di Ijtima di Goa untuk bisa melaporkan diri dan memerisakan diri. Iya, melaporkan diri dan memerisakan diri untuk bisa kita lebih cepat. Karena kita maksudnya belajar dari kasus di Jayapura. Belajar dari kasus di Jayapura. Kalau kita melihat masa inkubasi sebenarnya memang sudah lewat, tetapi kan persoalannya di Jayapura justru menemukan banyak dari situ, kabupaten maupun kota. Sementara penyebaran COVID-19 di Indonesia, kluster Goa termasuk yang tertinggi, selain kluster Bogor dan DKI Jakarta.